Kami belum bisa webinar, bagaimana caranya menyelenggarakan atau ikut webinar dari departemen kami? Kemampuan telekonferens kami anjurkan di tiap departemen itu ada tim teknisnya, yaitu tenaga pendidikan yang dilatih untuk telekonferens. Kemudian yang kedua, melengkapi peralatan telekonferens di departemen. Untuk beberapa departemen klinis, ini sudah ada program khusus melalui AHS, FKUGM yang melengkapi telekonferens. Sementara yang lainnya, mohon supaya memasukkan ke RKAT departemen masing-masing peralatan telekonferens yang bisa diajukan ke FKUGM. Itu tidak mahal, antara 10 juta sampai 15 juta sudah cukup bagus, bahkan untuk yang sifatnya personal itu hanya sekitar 3 juta rupiah. Jadi, sederhana dan tidak begitu mahal harga peralatannya. Nah, kemudian yang penting itu adalah pelatihannya. Nah, pelatihannya tadi itu bisa mengikuti setiap hari Rabu melalui telekonferens juga, dan Anda cukup klik di website www.kebijakankesehatanindonesia.net. Setelah klik, Anda mencari klik lagi untuk COP Community of Practice Telekonferens. Tiap hari Rabu dari jam 9 sampai jam 12 ada kegiatan untuk belajar. Namun, kalau dibutuhkan, kita siap dari program ini untuk melatih Bapak-Ibu semua mempelajari telekonferens. Ini bisa kita lakukan melalui WA Group atau langsung kita undang ke seluruh departemen. Demikian jawaban saya.